Intro Halo Lega, balik lagi di channel youtube gue di Kurniawan Solemong Buat teman-teman yang baru nyampe di channel youtube ini, kenalin nama gue Kurniawan Gue berasal dari Jakarta, Indonesia Hari ini gue lagi ada di Swiss dan hari ini gue mau jalan-jalan ke suatu daerah di Swiss yang namanya Stans Di sana kita akan pergi ke gunung yang namanya Stansernhorn Nah, kayak gimana sih gunung Stansernhorn itu? Tonton terus video ini sampai habis, kita bakal tunjukin perjalanan kita menuju ke gunung Stansernhorn Ale, oniva! Oke Lega, mungkin disini masih banyak nih teman-teman yang belum tau dimana sih letak Stansernhorn kalau di Swiss Teman-teman bisa lihat di map ini Nah, lokasi Stansernhorn ini kalau di Swiss ada disini nih teman-teman Untuk cara pergi ke sananya, kita harus pergi ke kota Luzern dulu Nanti dari Luzern kita ganti kereta lagi untuk bisa ke kota Stans Nanti sesampainya di Stans, kita akan menggunakan transportasi lain untuk bisa naik ke puncak gunung Stansernhorn Untuk tiket transportasi kali ini, gue masih menggunakan Swiss Travel Pass Swiss Travel Pass itu apa? Itu tuh kayak tiket terusan gitu loh teman-teman Teman-teman kalau punya Swiss Travel Pass, teman-teman bisa menggunakan transportasi publik yang ada di Swiss secara tidak terbatas Tidak hanya itu, kalau teman-teman memiliki Swiss Travel Pass, teman-teman akan mendapatkan berbagai keuntungan Di antaranya adalah mendapatkan diskon ketika teman-teman ingin naik kabel kar ke berbagai gunung yang ada di Usis Malah ada berbagai kabel kar yang gratis loh kalau teman-teman sudah memiliki Swiss Travel Pass Nah, untuk biaya tiket Swiss Travel Passnya, harga yang gue bayarkan adalah sebesar 30 Swiss Franc per hari Nah, kenapa harga yang gue bayarkan ini lumayan terjangkau? Karena gue belinya langsung untuk 15 hari teman-teman Nah, untuk 15 hari harganya itu 449 Swiss Franc Kalau dibagi 15 hari, perharinya adalah kurang lebih sebesar 30 Swiss Franc Untuk bagaimana cara beli tiket Swiss Travel Passnya, akan gue taruh link website-nya di kolom deskripsi video ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke lega, gue sekarang udah nyampe nih di Stans Sekarang, gue mau lanjut lagi ke atas ke gunung Stansernhorn Nah yang bikin Gunung Stasernhorn ini menarik adalah transportasi menuju ke gunung tersebut Karena kita akan menggunakan kereta gantung yang terbuka gitu Jadi kita akan berdiri di atas kereta gantungnya yang kayak di atap kereta gantungnya gitu Nah penasaran kan kayak gimana? Kita langsung aja kesana yuk! Aleh! Selamat menikmati! Oke teman-teman udah nyampe nih di Stasernhorn bannya Tapi teman-teman bisa lihat disini ngantrinya lumayan Udah gitu ternyata kita di dalam kita harus naik funikuler dulu Baru sampai ke atas dan sampai atas baru kita bisa naik kereta gantung atau gondola yang terbuka itu teman-teman Oke dega untuk biaya tiket funikuler dan cable car dari Stasernhorn itu harganya 78 Swiss Franc teman-teman Nah tapi karena gue sudah memiliki Swiss Travel Pass Untuk tiket transportasi funikuler dan cable car menuju ke Stasernhorn gue gak perlu bayar lagi nih teman-teman Alias gratis Nah lumayan banget kan teman-teman kalau punya Swiss Travel Pass Jadi ya teman-teman hemat 78 Swiss Franc Kalau teman-teman ada yang tidak memiliki Swiss Travel Pass dan ingin beli tiketnya secara manual Teman-teman bisa beli tiketnya langsung dikasir disini atau teman-teman bisa beli secara online Kalau teman-teman mau beli secara online akan gue taruh link website-nya di kolom deskripsi video ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 di tos gunung, anginnya sepoi-sepoi membuat kita sangat nyaman menikmati pemandangan dari atas gunung sini selamat menikmati 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 selamat menikmati